Halo teman-teman Baik lagi channel gua Semtek kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya kita tes Matsuyama sama Misaki ya teman-teman kita lihat dulu ini DM defense DM DF defense 10% jadi Matsuyama Matsuyama eh tackle intercept speed 25 teknik juga 25 teman-teman semuanya 25 ya karena ini lebih baik standar terus Misaki shoot 25 power 25 passing 17 intercept 17 teknik 16 ya gua nggak punya golden duo ya remove-nya sebenarnya sih yang ada ya kalau ada nanti ya bisa dicolok ya teman-teman buat yang tanya nih ini kepake sharp angle shooter ini kalau teman-teman pakai shoot flash right you shoot ya kalau pakai yang lain triple S atau enggak bumerang itu bawaannya udah ada ada senus momentum tight angle ya Oke ini bonnya kecil 21,5 persen ya ditemenin Denny mon teman-teman saya jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel gua jangan lupa subscribe kalau teman-teman teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar Oke teman-teman jadi sebenernya gua pengen sih mengundang eh apa namanya teman-teman kita ya CTJT yang lain untuk temenin siapa tahu buat konten untuk review seperti ini teman-teman ya gua udah coba beberapa kali ya kebetulan ini sebenernya sudah dicoba juga sekali cuman masalahnya temen kita tidak mengerti ya mohon maaf ya kalau videonya nggak di-up ya memang gua dibantai teman-temannya 40 ya niat mau bikin review malah dibabat 40 jadi apa yang dilihat juga ya Misaki shoot 27.000 22.000 passing teman-teman dribble 18.000 ya ada kita lihat Matsu kita oper ke Matsu dulu ya buat teman-teman ya lain kali kalau kalau yang mau menemenin open content review seperti ini teman-teman ya terlalu nya itu teman-teman harus kasih lihat dulu ya kasih lihat dulu apa namanya kasih lihat yang namanya status dari Matsuyama siapa pemain yang mau di review ya misalkan Matsuyama misalkan misaki gitu ya di matchupin dulu ya teman-teman biar tahu dulu kalau yang ini sebelumnya walah mampus gua dibabat gua jadinya hancurlah sudah gua misakinya kita nggak tahu statusnya berapa matinya juga enggak ya seperti itu oke 20.000 intercept tackle 16.000 lumayan ya lumayan sih ya maksud gua tuh setelah teman-teman main sapin dulu baru mainnya bebas ya seperti itu rulenya kalau review seperti itu jadi biar kita tahu dulu ya apalagi ini kan tim kan namanya tim tim coba-coba ya teman-teman ya nggak bisa nggak bisa dianggap kayak kayak main biasa ya ini bon juga cuman 21 persen Oke salinas oke kita lanjut jadi misaki secara defense memang dibilang gede nggak ya dibilang gede memang nggak ya dibilang ateknya juga dibilang kuat enggak juga ya teman-temannya memang mungkin dia ketolong interest a-inset master aja ya ketolong auto-inset master 30 persen dan mungkin kalau full power nyala pedal terpetal ya full power nyala mungkin baru lumayan lah bisa nakut-nakutin lah teman-teman ya cuma kalau buat buat apa ya kayak kelasnya memang belum se-level nah kita lihat maksudnya dulu oh 30.000 intercept tackle 32.000 nah gokil juga ini oke teman-teman kalau yang bertanya ya eh syuk yang bisa ditekko bisa nggak pakai Matsu ini bisa teman-teman bisa cuman problemnya kita harus pakai skill Matsu tackle itu yang diligen defense atau nggak spirit kalian ya itu adanya di Matsu DC sama Matsu limited nah itu susahnya ya kenapa karena itu momentumnya jauh banget bedanya sama eh Matsu yang bawaan ini ya skill skill tackle-nya momentumnya 440 sama kayak Eagle tackle jadi momentumnya kecil tapi stamina nya irin gitu loh cuma kalau molekul shoot harus pakai ya diligen defense atau spirit kalian dan itu skill limiting paling adanya yang aja sih ya kalau yang ayah nggak usah diarepin lah teman-teman teman-teman ya Oke udah selesai seperti ini teman-teman udah lihat semua status eh status siapa namanya ni Matsu sama Misaki udah udah bebas ya udah terserah nih main jadinya guanya juga juga nggak ada beban lagi karena gua sebelum bisa melihat itu gua punya beban teman-teman ngasih lihat status dari Matsu sama misalnya misalnya gitu ya wawah yosha 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 review Napoleon ini ya teman-teman ya tapi ini kurang lebih udah bisa ngewakilnya dan banyak juga yang udah pake apa namanya Napoleon yang ini ya di channel-channel kita yang lain teman-teman kita yang lain ya intinya kalau buat gue Napoleon ini ya DF ini setelah di HA ya memang ngecewakan ya teman-teman ya kalau buat gue sih gak menarik gak mematikan gak ganas oke kenapa itu si Denny deh 30 ribu ya ini kena debuff ini teman-teman aduh becil ya dia punya dia punya statusnya kecil ya teman-teman ya aduh dia cuma ketolong insert master aja sih memang terima kasih apa yang oke oke yuhuu kirinukete mesejo koi enaklah ya 50% 50% 70 Oke kita coba ya Wah nggak bisa nggak bisa Yes, tidak ada shoot, tidak ada stamina Sampai jumpa Turun 1% Gak apa-apa ya Ya buat teman-teman yang mau pakai Matsui ini 4 back oke 3 back juga oke Kalau 3 back mau ditaruh di tengah Di kiri, di kanan juga gak masalah Tergantung sukanya dimana ya Dan menurut gue sih Untuk ukuran defense sama attacknya Si gokil juga sih kalau gue bilang ya Lumayan ya Jadi kita cukup naikin dribble Eh dribble Pack toh sama intercept Kayaknya agak mustahil buat lewat teman-teman Kalau kena Ya kalau kena ya Ya mungkin kalau Michael masih 50-50 ya kalau gue bilang ya Soalnya momentum Eagle intercept ini lumayan gede Dan tackle ini memang ya Kalau yang Apa eagle tackle Flash blue tackle ini Memang kurang ya teman-teman ya Kalau gue bilang sih Memang harus dinujur defense Atau gak spirit Kalian defense Wah Oke Kita main bener kali ini teman-teman Kita main bener Ini Biasanya udah mau action nih Oh pasti Ini debuffnya lumayan ya Debuffnya lumayan Waduh Napoleon itu ada skill Bola udara Tapi sayangnya teman-teman Momentumnya kecil-kecil semua Gak bisa diandelin Nah memang Sekarang shoot Napoleon aja itu Paling tingginya aja berapa kan 475 momentumnya Ya kan Momentumnya 475 Jadi Kalau buat Ngeshoot Scorer itu Kayaknya memang Berat teman-teman ya Kecuali teman-teman Pakai racer cannon lah Itu yang paling Dibilang Sedikit menolong ya Aku akan berpindah Aku akan berpindah Ini sih Kalau lewat sih Selesai Wah Gak bisa ya Gak bisa di tackle Emang ya Momentum tackle-nya ini Memang Memang kecil Teman-teman Aduh Bukete tatsu Hmm Simpai sunga Anno monday mo neyo Kita coba Kita coba Waduh 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 Bukes 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 Hmm Ini akai Ini boleh juga ya Ini akai DC Pakai DC ya Boleh juga Tapi sayang Bonnya Kecil Bonnya Cuma Satu persen Apa Satu setengah persen Kalau gak salah Waduh Apa Silah Abun Satu setengah I Aduh Satu setengah Satu setengah Sudah emang gua akhirnya punya juga Eagle intercepts dan gua enggak punya spirit falian enggak punya division defense sedih banget dari dulu dari dulu eh goblok ah lolol banget dah terlalu nafsu gue sih yakin teman-teman kalau Misaki nge-shoot kalau Misaki nge-shoot itu jempol sih gue rasa kalau Salinas ya masalahnya posisi nge-shootnya ini memang komposisinya jelek deh teman-teman komposisi pemainnya memang jelek ini usah memang ya Misaki enggak punya yang namanya golden duo ya memang jelek memang harus golden 2 teman-teman masalahnya gua nggak punya apa namanya tekan-teman removal ticet ya removal ticet gua abis nih Aduh 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Subarka ini gue ya. Subarka gue memang dia skillnya kecil-kecil sih. Jadi susah ya. Terus Larson juga. Aduh ketemunya. Ketemunya siapa namanya tuh? Si Akai ya memang. Aduh... Dapet ya ya. Coba deh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Ini kedua kabut itu matiak. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati oke sebenernya ya tackle di shisaki itu yang bagus kayak tackle ya teman-teman ya dari df dari df dan offside offside memang lagi kurang bagus ini main memang lagi goblok teman-teman lagi tolol banget ini gue otaknya itu lagi di tron ah gue cekar juga nih mulai tidak alti oke gak apa-apalah ya teman-teman jadi intinya siapa namanya matsu itu ya buat gue ya sangat pantas teman-teman untuk digacha ya untuk didapetin untuk dipilih ya matsu yama terus secara defense memang kuat secara defense memang kuat tapi kalau mau maksimal maksimalin matsu ya memang harus harus colok skill tackle nya matsu yang di legend defense atau gak spirit valiant defense itu yang momentumnya 490 ya terus kalau misalkan ini memang dibilang bagus enggak juga teman-teman tapi dibilang jelek juga enggak ya karena dia memang dibilang full attack enggak juga karena yang namanya insight master itu bukan full attack teman-teman jadi semi support ya dia bisa 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 support juga bisa support defense jadi kayak di tengah-tengah lah teman-teman ya gak jelek gak bagus ya gitu aja ya oke segitu aja video kali ini jangan lupa subscribe kalau teman-teman mencoba sukan teman-teman boleh tulis tolong komentar sampai ketemu di next video